Bisa buka, ibu udah temaganya, ambil di belakang tumit Ini jembung banget, ini harus didorong Semua orang yang gak bisa ngurang, dia harus dikepaskan Kalau dia gemungnya di pojok sini, bisa diputar begini Terus didorong ke bawah Tapi karena ini posisinya di tengah, jadi gak bisa, tersara ke sini, gak bisa, ya terpaksa kita turunkan saja Sampai, nanti kempes, sampai gini Nah, cara wijitnya, ambil empat jari, boleh, gini Karena dia gak bisa buka, kita dorong ke sana Biar dia bisa buka, gini Berarti kita pijitnya didorong ke depan Biar dia bisa buka Tadi kalau cervicalnya kan untuk itu juga ya Ini sudah bagus di sana cervicalnya Berarti dia gini Ininya juga didorong ke depan Cuma memang ini gembungannya masih ada sih Ya nanti diterusin sama yang gitu Sekarang lihat Ibu-nya dibalik Kalau tadi ini kesalah Kalau ini tadi ibu yang di sebelah sini didorong ke sana, wijitnya Kalau yang ke sini Sana Kebalikannya Kita konsentrasi yang di sini aja dulu Ya, ibunya sudah mulai kendor Enggak Bapak ibu, teman-teman, mohon izin ya Sebelum saya mulai Saya berharap Bapak ibu Menariklah Allah ke sini Sebagai pertanda bahwasannya Allah itu menjadikan Bapak ibu itu Sebagai wasilah Untuk membantu teman-teman Saudara-saudara kita Petangga kita yang dalam menalami masalah terima kesehatan Dan semoga Bapak ibu Dihadirkan oleh Allah di sini Tidak ada yang sia-sia Dari yang Bapak ibu tenaga keluarkan Biaya keluarkan Insya Allah Allah mengganti dengan lebih baik Itu sehingga Bapak ibu Ya, mojin Bapak ibu Saya mewakili dari asifat Kita akan sedikit sosialisasi tentang Herbal asifat Nah, teklannya itu Ternyata ya Adapun dengan herbal Jadi saya punya konsep seperti ini Bapak ibu Saya sih tidak Tidak bisa memasang bahwasannya Sama atau tidak Konsep yang saya pahami Dengan yang dipahami oleh teman-teman Yang pertama Dokter Dengan obat Itu adalah Satu bagian Atau Dua bagian menjadi satu Artinya seperti ini Setiap kita pisah ke dokter Dikasih obat Betul ya Ya, karena obat itu hal yang tidak terpisah dengan dokter Dan seharusnya Seharusnya Ya, sebetulnya tidak harus ya Tidak harus Terapis itu pun punya Obat Bukan seperti itu Melainkan herbal Ini adalah bentuk siar kita Siar dalam memasyarakatkan Mengselepasikan herbal Indonesia Karena kita sudah tahu Herbal itu endemik dari pengobatan Indonesia Bapak ibu Sejarah mencatat Kita dijajah Sekian ratus tahun Salah satu faktornya adalah herbal Mereka butuh herbal kita Tapi kenapa kita sebagai orang Indonesia Atau melanggan Bahkan ada sebagian antipati dengan herbal Nah, ini tugas kita sebagai seorang terapis Men-sosialisasikan Sebagai bentuk kita siar dalam memasarkan herbal Kalau bukan kita Bisa jadi anak putunya dewek Ini pun sudah tidak kenal herbal katanya Meskipun kenal Tapi bisa lagi lembut herbal Di saat zaman sekarang Mohon maaf Obat-obat yang Kimia Gempur Indonesia Jadi target market yang luar biasa Sementara kita sebagai seorang praktisi terapis Kok berubah Males Dalam siar dalam herbal Nah, ini salah satu alasan pertama Kenapa Saya pribadi itu Lebih suka menyerahkan herbal Ini bentuk siar saya Kemasan kedua Herbal asifat itu kemasannya sudah standar medis Sampai itu teman-teman Sudah pakai blister Nah, kalau kemasan blister Secara logika seperti ini Kalau kita buka yang kotolan Mohon maaf Setiap buka seri tiga kali Bisa dia atau tidak Itu pasti ada Entah debu Entah itu sesuatu yang mengurangi dari kualitas herbal Karena Jamur Ya, bisa jadi jamur Ya Tapi dengan kemasan blister Kita buka satu kaksul Yang lain aman Karena packingnya Kemasannya per satu blister Nah, ini Komposisi dari herbal Pun kita perlu perhatikan Kalau ngomong komposisi Ini diformulasikan tepat untuk setiap penyakit Artinya herbal asifat itu ada beberapa macam Bapak Ibu, teman-teman Banyak banget Dan itu diformulasikan sesuai kebutuhan teman-teman Ada pasien Kita punya solusinya Ada pasien yang mungkin Gara tinggi Kita punya solusinya Nah, kita punya produk Asifat itu macam-macam Diformulasikan sesuai dengan kebutuhan Dari si pasien Kemudian dari komposisi ekstrak Teman-teman Pas saya kenapa sifat itu ekstraknya 1 banding 5 Sekarang insya Allah sudah mencapai 1 banding 10 Nah, artinya ketika ekstraknya tinggi Maka akan memiliki reaksi yang lebih cepat Dibandingkan yang lain Saya sering ngobrol dengan beberapa teman-teman pasien Ketika saya ngomongi herbal Kendalannya cuma 2 Bapak Ibu Dua Yang pertama Harga Yang pertama harga Sepakat ya Harga herbal itu mahal Orang anggapnya seperti itu Yang kedua Biasanya kok ngomong Langannya herbal reaksinya lambat Orang kayak obat Ke obat parung Begitu ya Nah, dua ini sebetulnya Yang menjadi Mindset orang Enggak menggunakan herbal Yang satu mahal Yang satu reaksinya lambat Nah, asifat Insya Allah dari beberapa pengalaman Alhamdulillah disini juga hadir Banyak para pengguna asifat Yang tadinya penyakitan Kemudian menggunakan asifat Sembuh Kemudian menjadi Ciar Artinya ikut mengenalkan asifat Karena memang asifat ini terbukti Secara reaksi lebih cepat Saya katakan reaksi ya Bapak Ibu teman-teman Reaksi Artinya masalah kesembuhan Itu mutlak bahwa Allah Tapi kalau reaksi Ini adalah pilihan kita Atau kita bisa menjadikan Obat ini reaksi Bisa dibahami ya Antara reaksi dengan kesembuhan Gek Ya Oke Ini Amat Karena dia Begok Misalnya Kita tekan yang sebelah sini Saya tekan yang jempol Ya Tarik ke atas Ya Karena Saya lihat Kalau saya Kalau saya bilogin kesini Sakit gak? Kalau saya bilogin kesana Sakit Karena kalau saya bilogin kesana Sakit Saya tekan yang tadi Ya Ini ya Tepat ya Satu Karena kesini sakit Saya bilogin kesana Mungkinnya kesana Satu Dua Tiga Empat 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 Lebih enak Oke Mulai lagi Satu Satu Tarik Kita putar Satu Dua Tiga Empat Empat Tuh Dia Bikoknya disini Ya Kita Dorong kesana Kalau kita dorong kesana Lihat Yang kita mau dorong Satu Yang kita dorong Tulangnya Kalau tulangnya kita mau dorong kesana Yang dikutar sini Kalau tulangnya mau kita dorong kesini Yang dikutar sana Jelas ya Pak Dua Ya Kenapa kalau tidak diputir Kalau diputir jauh lebih enteng Jika diputir Ingat Ini ditahan Biar gak ikut motor Baru diputir Satu Koli Kutirani Kita Dua Diri Tindakan terapinya Jika kita harus berorong Kalau sebenarnya Bersama 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 Kalau pasien yang muter dan pegangan Kurang kenceng Kurang kenceng Kurang kenceng Kalau sendiri kan seperti ini berubah mana yang cewek ya kesen dengan kita terapi sih balikin jadi cirinya kalau dua-duanya sama empuk atau sama keras berarti sudah keras ya ini empuk, ini keras ini keras, ini keras berarti tinggal yang sini ini empuk ini keras ini sudah keras berarti sudah sama tinggal ini kita buat empuknya sekarang kita dorong kesana kalau dorong kesana berarti yang putar yang kesana saya mau ngambil dagingnya bukan tulangnya kalau tadi kan tulangnya ya jadi yang kita dorong itu yang kita putar saya ngambil tulangnya saya dorong gini aja ini kalau saya mau ngambil tulangnya ngambil dagingnya tulangnya sebelah sini ya saya akan ambil dagingnya boleh langsung begini kalau ini dagingnya sebelah sini ya sebelah sini oh lihat sama empuknya sekarang kalau ini, ini kan keras di sini lebih keras berarti tulangnya kesana keras ini ini lebih keras ini ini kan nah kita konsentrasi ke dagingnya saja kalau daging saya kesana nah berarti yang diputar nah keren ya oh kita dulu enggak ini saya akan ambil dagingnya berarti dagingnya dorong mobil yang mau dorong sini sampai sini nah oke dorong dagingnya saja tulang misalnya ini dorong tulangnya kesini ya ini udah kita dorong kesini ini tulang ini harus diputar kedepankan biar dia enggak menyembuh di samping nah misal gini ini dorong kesini ya tulangnya dorong gini ini habis ini harus diputar kesana kalau enggak ini nanti muncuk disini lincit disini ya skolosis misal sini dia jembung habis diputar sini juga harus diputar ke depan banyak perusahaan kan begini ya jadi enggak yang disini bisa di sini yang harusnya ini bisa gini bisa di belakang lagi jadi dia musuh ini harus kita benuh-benuh diopain nih jadi kita dorong kita rapihkan pas cembungnya ini bisa pindah tapi jendengannya sudah terkenal itu setengah 3 tahun gak bisa jalanin sekarang di keramping ini bisa jalan lho sepatutnya jalannya begini lho ya tapi kalau tangan kita lho pakai bahan berlilu gak terkenal ya jadi kalau stroke yang ditambahkan adalah kaki kalau kakinya dia tidak keunggangan ini gak bisa ya ya gitu kan ya nah ngeser gitu kan ya satu yang diterapi semua kaki yang diterapi kalau kakinya lemah itu di sini ya di apa ya di ciwel aja di ciwel paling sampai sini top di ciwel karena ini kan ada latot sana latot sini ya dia bertempat di situ aja ciwelin aja ya karena kalau tidak kalau intinya lemah biar gak di ciwel makanya jujur ya kalau laki-laki ininya gendut dia gak kuat nah terus laki-laki kalau ingin kuat lihat aja kalau yang tipis-tipis dia biasanya kuat kalau tebel gitu tipis-tipis burut ya kan gitu ya iya itu ternyata terapi iya diantara selain itu maksudnya kita diantai diantai biar tipis mungkin ada yang lagi kayak gini diantara sini ya ini sambil isep ya iya bukain loh suaranya ini empat jari dari dekul ya empat jari dari dekul tengah-tengah tengah-tengah paha itu titik kejantanan satu sama empat jari dari selanggangan dua satu-satunya masuk semua oh ya ini empat jari dari selanggangan empat jari dari selanggangan wah titiknya di situ makanya yang sering kalau kita itu kalau kita gak sabar ambil krim burung aja tapi tapi dalamnya ke atas ya jadi kalau selama ini Pak Piyai kalau di zikir kan gitu ya ininya ya dia itu enaknya ke jantanan makanya istrinya apa ya jadi kan ya tekan di sini itu titik kejantanan kalau ada tapi tapi karena beroperasi itu bisa disamakan Pak Piyai ya operasinya disini ketika nyambungnya gak rapi dia naik karena sambungannya emang gak rapi ya ada kalau sambungannya remuk ya ini patah misalnya kelintes motor itu kan patah ini nya remuk semua berarti kan bolong gitu kan nah dia terus disambung sama gitu akhirnya jadi lebih pendek sekian cm gitu padahal dia dia didiemin saja itu nyambung sendiri nanti kalau di remunerasi tampat khusus untuk tulang gitu batah tulang nanti ada tekniknya supaya sambungannya rapi halus gitu kan mau pecah apapun bisa yang sakit di kanan kalau yang sakit kanan berarti yang keras yang di kanan dari bulan belakang atas sampai otak-otak sakit kanan ya iya ini yang pasti di kanan nggak musti panjangnya panjang panjang nggak musti panjangnya tapi panjang tadi kan kalau apa mundur ke belakang itu ini kita jodoh ke depan satu posisi harus tegang kalau saya duduk begini ini ya posisinya walaupun ya sekali dua kali nggak masalah tapi kalau saya tahu jadi makanya semua orang yang main komputer pasti harus jeganjal kantar ya supaya dia duduk lurus karena tempat duduk kita walaupun itu sudah lurus tapi komputer itu nggak bisa dia pasti harus naik sedikit itu satu jadi posisi keluar tetap harus lurus kedua setiap kali kita ya setiap kali kita bisa kita pijak kita kan terus misalnya tiba-tiba melindung melindung kanan atau kiri gerakan apa saja karena biasanya nanti terkunci disini pernah kan disini ada nah itu dia terkunci maka begitu apapun kita lagi kerja apa mungkin lagi driver lagi apa begitu kita lindung gerakan kemana saja nggak pokoknya begitu kita lindung hidup kita nerapi orang ya nerapi orang kalau terus kita lindung langsung gerakan kemana saja selesai pasti tidak jangan sampai kekunci disini kan ada bulat-bulat itu tidak ya itu berarti saat lindung dia tetap ini saja ini kan kebetulan sama-sama mampu kalau ibu tadi kan keras yang sini yang diceritakan bapak itu di ibu itu semuanya yes gerbicalnya kedorong kesana akhir otaknya keras yang sebelah sini keras yang sebelah sini sini kosor nah kalau untuk tulang yang sini yang tadi kan ini sekarang tadi saya ngomong nggak ya kalau tulang yang sini di cervical 1 dia geser saja kesana serang gitu berarti ini kan pas omi ya karena tulangnya kan di sini nutrisinya kan ke sini ya nutrisi oksigen ke sini nanti otak sini kempes saya punya pasan itu begitu otaknya bener-bener kempes versi rumah sakit versi lab versi dokter kempes dia datang ke tempat saya itu kayak orang koma ini whispering iya sudah bener-bener kemarin dan nggak bisa apa-apa karena pak kalau otak kempes berarti kan dia nggak nggak bisa nyuruh ginjal bergera paru nggak bisa total itu dia nggak kayak orang mati lumpuk orangnya mati lumpuk ya kayak lumpuk total nggak bisa apapun jadi mikir nggak bisa cuma gitu terus kita cek gitu lho kok di sini saya cuma dorong begini aja yang tadinya kosong gitu saya dorong kesana akhirnya kan tulangnya di tengah lagi jadi kesana ada nutrisi kesinnya ada nutrisi terus sebulan berikutnya saya datang dia udah jalan Alhamdulillah Ya itu bener-bener dan itu istri dari temen terapi jadi yang paling bahaya kalau dia geser yang di cervical 1 yang pasti dimensia ya pasti dimensia pikun ya kelakaran sering sering jadi kalau misalnya gini dirabah rabahnya pelan pakai jari begini se- keras mana kalau keras sini ya keras sini berarti dia kedorong kesini kalau keras sana berarti kedorong kesana coba cek temennya nanti saya cek bener-bener ini yang sakit dimasukkan sakit dimasukkan kiri dorong iya jelah yang ngijir yang surah sini yang sakit apaan mas Garzu? kapan kiri? kering gasus oh very heavy ya dia duduk tidak bisa lapar berarti yang sakit yang tinggi ya kita mulai kerasnya gimana mas? sakis nama-nama karena dia sakitnya waktu posisi duduk saya hanya ngambil disini tapi nanti kadang-kadang kita terpaksa ngambil disini kalau dia misalnya penggangsa sakit terus-terusan ini saya ngambil yang di sebelah sini saja ini saja sudah di narasannya harus didorong iya dipijat ya pijat dan kencang terima kasih terima kasih saya kedua tetapi sudah saya lihat saya panggilan saya Wah, panas di cemur. Soapus yang ada di korona, suapun perang. Gak apa-apa, Pak. Ini sebenarnya sudah. Iriaknya sudah bergurus. Jadi siap-siap dari pihak tempat. Tapi beseran sama dia-beseran nanti bingung apa ciri-cirinya, Pak. Jadi kita karate. Coba atas kan. Ini ilmu beseran. Selangkangan, Pak. Selangkangan, Pak. Jadi posisi karate saja. Yang sini karate juga. Yang dorong, yang karate-nya ya. Buka selampaknya. Yang muat kayak. Kita itu, Pak. Asalnya yang dorong, Pak. Ya. Mungkin. Ini. Kukisnya. Dulu. Akan. Muka. Ini. Ubisnya. Ya. Jaduk. Ini. Superman ini ya. Ya. Gaya superman. mau bantin PCR? mau bantin PCR? sekaligus berkep ya balik badan lagi sekaligus berkep gak kena tulangnya tulang ekor ubisnya disini kita ubis ubis kan? ubis bari badan ubis ulang ubis ini kan pusar kemana? pusar ini ada pusernya di dorong ke atas yang di atas itu yang di atas itu yang nomor tiga nya ya pak semua di dorong ke atas dalam tapi ke atas dalam tapi ke atas oh pakai tusuk jarum pengantin istilahnya jadi dari bagi sini ya satu dua tiga empat jadi empat titik ya sini sama udah maju lagi satu terus dua udah biasanya saya kadang-kadang saya kasih titik ini yang satu berarti berapa tiga empat tiga empat satu dua tiga empat tiga tiga belas tiga 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 Kalau ini kita putih penyakit turun, ini dulu 15 ya, kita ngambil dari dulu 16, kita turun ke 17, ke 17, ke 17, sudah, 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 ini lumbarnya sini agak nonjol luar di, peran jatuh, peran jatuh. Ayo, ini saya tak nurunkan, nurunkannya pakai karate saja, ya, gini, dorong, atau mungkin, tapi ini yang kena ini ya, dorong, sudah siap, siap nurunkan, kalau tidak ditarik sebelah sana, dia nggak mau, sekenceng apapun nggak mau, Dorong ke bawah ya, ya, sakit? Tarik aja, tarik aja, tarik aja, tarik aja, lumayan nggak segini, coba, tarik dulu, tesnya tidur telentang dulu, ganjel nggak? Tolentang, metalentang, ganjel nggak? Belum mah, rasanya ganjel nggak di situ? Kalau sudah nggak ya pas? Masih dikit? Sayanya masih. sejarah lagi siapa yang mau melancur kalau enggak saya tekan siapa yang mendorong sana ini kurang sedikit lagi paling enak dari sini ke bawah atau ke belakang ke dalam ke dalam ke dalam ke sana jadi enggak tenaganya enggak keluar masih ada yang nongol didorong ke bawah sana dia nanti yang penting enggak ada hentangan ya di setiap penanganan udah coba belum masuk ya enak ya enak ya jari-jari lu dosis, bandungi kan lu banyak pulang ntar praktekin bang, ngorok, 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 terus apa? amandel, terus nggak bisa ngomong, cadel, ini caranya mas buka baju mas, biar kelihatan? enggak, 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 enggak jadi aku nggak tahunya begitu dibuka ke sini, tulisannya ke bumen juga superman ke bumen karena disini ada tarian biasanya, suaranya jadi nggak keluar, suaranya kayak gini kan sampai sini agak penekanan, baru ditarik ke sertikal 3, lurus jadi sampai sini ada penekanan di tarik kenceng sampai sini bisa dengan seperti ini yang ngorok, semua yang ada di lampirnya, itu tukang ngorok itu dia sering ngorok, pasti ngorok lemaknya dihilangkan dulu, di sini nah begitu sampai di sini ada penekanan terus tarik seperti itu termasuk yang servikal di sini tenggelam, kan ada yang di sini dia deklong gitu, itu itu bisa kecerdasannya juga berkurang atau sering pusing, caranya itu tadi ini servikalnya jungkit kalau yang amandel, habis dari sini tadi ini nariknya ke servikal 1 siapa amandel? ya servikal 1 itu di sini 1 di atas di du 15 di batang tengkorak makanya di sini nggak boleh ditekan kalau ditekan dia pingsan makanya kalau kena di sini kan orang langsung pingsan bisa jadi amnesia juga bisa makanya di titik ini nggak boleh ditekan caranya ini tadi kalau amandel sampai di sini dianggap ke servikal 1 servikal 2 servikal 2 itu untuk terus untuk stroke yang nggak bisa ngomong bisa ditarik lidahnya gimana caranya? coba ada pisu? ada pisu, ada pisu, ada pisu duduk lidahnya untuk kaos kaos ya bener dipijet pisu, dipijet pisu dipijet lidahnya ya? mau usah tarik? ini biasanya orang stroke itu lidahnya dia tertarik ke dalam nggak bisa keluar, atau dia tebal kalau tebal dia nanti dipijet dipijet ya pak? ya terus dilatih, ditarik dibuka dibuka lidahnya cendak gini ya habis tarik ke kiri ke kanan nariknya segininya aja jangan sampai kayak tarik tambang ya itu nanti kalau orang seterah ditarik gini aja dia sudah punya kertek 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 gitu terus nanti ini dibawah lidah ini bisa dipakai pena bekam gimana pak? ditusuk biar darahnya keluar ada gumpalan darah dia ada gumpalan darah di di situ di stok kalau yang orang fasdu biasanya langsung tusuk pakai jarum fasdu tapi usia kan pakai pena bekam aja setak, setak, setak yang penting keluar darah terserah itu nanti luarnya iya tinggal ibu hmm bibas karena menggabung koto nah ibu tak mau pengen enak nah ibu oke yang dorong siapa yang nahan siapa oke ibu yang dorong tembak ibu tembak ibu yang tak eh kokong 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 tahan ga ibu yang nahan pegang nahan tungtung tuntung perlebaran ga atau itu ataupun ringis ringis Terima kasih. 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 apa yang saya rasa kalian? siap efeknya kalau dia dibuka begini satu, sperma keluarnya banyak yang kedua, nafsunya makin tinggi untuk yang sepuh-sepuh yang kurang-kurang buka saja bisa kalian tekan kok penyitin boleh tekan tiga jari lulus ke dalam lulus ke dalam lulus ke dalam mana pusernya satu, ikutin saya dulu dua, ikutin saya dulu tiga, berarti gini tiga jari ini tiga jari saya ganti gini ganti ganti ini kayak segini ya pak, ini lurus ke bawah ke dalam ke atas ke dalam ke atas ke dalam ke atas ke dalam ke atas sampai bangkit lop atuh terus turunnya masalah